apakah termasuk syirik pengobatan dengan menggunakan mediasi telur ayam telur ayamnya digulingkan pada tubuh yang sakit nanti penyakitnya pindah ke telur ayam dan membutuhkan telurnya dipecahkan depan pasien dan isinya telurnya berubah ustad pak, cara ini biasanya minta bantuan dengan jin ada pun orang biasa gak bisa melakukan itu pasti yang melakukannya ini orang-orang yang pakai mantra-mantra dulu dibacai mantra-mantra untuk memindahkan penyakit tersebut ke telur ayam dan minta bantuan kepada jin termasuk dilarang oleh dalam Al-Quran bahkan bisa menjadi kesyirikan maka ini jelas tidak diperbolehkan ya Rasulullah SAW menganjurkan umatnya berobat tapi jangan berobat dengan cara yang haram Nabi menganjurkan kita makan obat seperti apa? habah saudah, minum madu demikian pula pengobatan-pengobatan yang lainnya gak ada satupun disebutkan bahwa Rasulullah ngambil telur ayam terus digelindingin di tubuh padahal zaman Nabi telur ayam ada gak pak? ada maka ini jelas pak, ini perbuatan para dukun iya